Guys jangan lupa guys, subscribe, komen, like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah mengklik video ini Buat kalian yang belum support saya di channel ini Silahkan klik tombol subscribe Agar saya tetap bisa upload video untuk kalian Terima kasih Sekarang saya mau keluar dulu guys Karena umur sim card Jadi kemarin kita udah beli sim card buat dulu Ternyata ada 3 sim card 3 sim card termasuk punya saya Yang tidak bisa dipakai guys Sedangkan yang lainnya bisa Jadi sekarang saya mau keluar bersama agen Jadi sebelum kita keluar kita harus pakai ini dulu Ini syarat untuk keluar Karena kita melalui wilayah pabrik Jadi kayak gini guys Kita lindungi rambut Kepala Kita sudah di luar wilayah pabrik Jadi kayak gini situasi American Samoa My friend that plug is Samoa West Samoa West That plug Oh this is your car Oh nice car No this is not my car This car This is my car From my company Oh company car Oke kukuknya kita buka dulu supaya tidak cuman ya saya boleh panggungan 3 panggungan di Samoa, hanya menggunakan US$ tu ada Samoa American Samoa American Samoa is all American what's American? money American, everything is American American Samoa American Samoa doesn't have local furniture American Samoa is America this is American territory American territory so it's landing the United States yes these people here US passport so easy to go anywhere they can go anywhere so if you want to fly to New York no need his anymore this is American 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 okay guys sudah selesai kartunya balik lagi ke kapal aman si kosa oh oh ada kelapa ada buah-buahan kupaya jadi kayaknya disini pasarnya kayak pasar tradisional tradisional guys disini isinya barang-barang hasil kebun kebun kebuahan disini ada aksesoris aksesoris semua the first bus you will be stopped here from Starkis the bus of Starkis small bus this one the bus is going to the other side to the other side oh oke jadi disini kawasannya memang bersih guys bangunannya juga ya kayak kayak American-American style jadi diseberang sana itu sana tempat kapal saya sandar disana yang kapal biru sebelah sana itu kapal kontainer ini kapal ini kapal 1 pcs berapa? 4 dolar kamu pernah makan durian? apa yang ini? durian, kamu tidak tahu? tidak oke, saya akan mencoba untuk memberi kamu mungkin kamu akan tertarik karena pertama kali kamu makan durian adalah pro fish fruit pro fish pro fish Aryan food hanya di Indonesia Thailand oh ya? ya tapi di Eropa American saya pikir tidak besok kalau kamu akan datang lagi saya akan memberi kamu saya akan datang setiap hari oke, hanya datang setiap hari saya akan memberi kamu apa itu? vegetable? tidak itu fruit itu seperti jackfruit but but his skin is more sharp sharper than the jackfruit skin but the taste is very different no i mean i mean it's good for your health yes good good for the health yeah i like those one oke sekarang kita sudah masuk guys wilayah pabrik sekalian pelabuhannya jadi topinya kita pakai lagi nih topi anti peluru oke jadi ya sana kapalnya tuh kotak-kotak itu adalah apa ya? kotak untuk naruh ikan jadi kayaknya dimasukin ke dalam kotak-kotak yang terbuat dari besi itu guys aluminium apa itu tuh kapal ikan kapal ikan jenis longline kayaknya jadi pelabuhan ini memang khusus untuk kapal-kapal pengangkut dan penangkap ikan kapal kita udah punya kelihatan selamat pagi guys jadi ini pagi yang kesekian di pelabuhan pago-pago samuan amerikan samuan jadi selama kami sandar disini kru juga kita mendapat bagian untuk bongkar ikan guys jadi sebelumnya tuh kami sudah membongkar sekitar 1150 ton di nomor 3 dan sekarang kami lanjut ke nomor 4 guys di nomor 4C jadi sekarang kita siap-siap dulu ganti pakaian selamat pagi selamat pagi guys sebatang dulu sebelum jam 7 ya sebatang sebatang eh gang selamat pagi gang sebatang gang wah kemarin gak nampak gang gak ikut kemarin kemarin oh res dulu ya ya wes lah itu ada satu kapal ikan di belakang kita guys ini kapal ikan berbendera Amerika kru nya campur ada Amerika ada Meksiko Filipin Korea Solomon Papua New Guinea juga guys jadi juga paginya mereka jadwalnya bongkar dan ini hari ketiga mereka oke kru sudah mulai siap-siap mari kita siap-siap juga guys ayo mas siap-siap mas oke kita lanjut bongkernya udah dulu waduh oh dua batang ya oh satu ajalah sip oke guys sekarang kita sudah siap guys kita sudah berpakaian tempur sekarang kita lanjut masuk ke palkah guys oke guys ini dia palkahnya guys kita masuk ke dalam palkah nomor empat oke ternyata gelap sekali guys pada lampunya sudah nyala mari kita lanjutkan nomor empat C perkiraan dua hari lagi kita selesai guys oke ini deka semuanya sudah bersih ikan kosong dan juga sudah dibersihkan sama sama kru deck kemarin ini semua box box kosongnya kita susun untuk kita isikan ini semoga aja ikan ikannya sudah gak terlalu membeku guys karena kalau misalnya dia masih membeku pasti lengketannya ke ikan lain antara satikan dengan ikan lain itu pasti keras jadi agak susah dicopit makanya mudah-mudahan gak terlalu susah lah supaya cepat juga prosesnya dan juga gak terlalu capek guys ini kita lihat itu kayaknya gak terlalu susah itu tinggal tarik aja itu karena juga itu tinggal tarik ternyata gak terlalu sampai lagi jadi ini dia guys semua ikan ikannya membentuk kayak dinding ini sepertinya udah gak terlalu beku jadi agak gampang ini kita bongkernya guys kita lihat sebelah sana guys kita lihat sebelah sini nih oh disini kannya masih ada mana yang muter sendiri oh ini dia nih muter sendiri nih ini gak ngajak-ngajak gini ini sampai kapal sailing gak bakal lilang ini maldininya ini pasti domongin terus oh iya makanya ini sekali saat kemarin oh iya makanya i'm burrito makanya saya ambil ulangin nih videonya temen-temen wih mantap ya oke guys saat kita mau ikut bongkar dulu ntar lanjut lagi videonya oke guys hidungnya mau merah guys wah dingin lumayan dingin sekarang jam 9 kita mau copy time guys jadi satu ini naik baru copy time oke kita naikin dulu satu ya copy time boss ayo ayo copy time copy time ayo Kang copy time Kang sang siapa ini digantok ayo ayo naik 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 lumayan dingin guys tangannya panas bukan dingin ya gimana teman-teman oke kak besok tiga hari libur kita mau ke mall kak diajak keng yayin itu 40 dollar guys jangan lupa like subscribe sekarang yang masih bongkar tinggal nomor dua guys yang dikerjakan oleh stepidor darat jadi untuk nomor empat yang tadi dikerjakan sama kru itu sementara selesai besok baru dilanjut lagi guys oleh kru jadi nomor dibuat tuh disana yang ada signalmen yang baju kuning itu adalah nomor dua dia nanti boxnya akan di drop di sana guys setelah boxnya di drop sana kemudian nanti sama forklift akan dibawa ke teli jadi teli itu ditimbang di sana guys nanti akan ditimbang ke sana untuk diketahui berapa beratnya setiap boxnya jadi ini dia forklift forklift yang akan membawa box-box itu tersebut guys jadi tempat timbangnya tuh disana tuh tempat ada forklift yang keluar masuk itu ada satu forklift yang lagi membawa box untuk ditimbang yang disana itu guys setelah dimasukin ke timbangan forkliftnya sementara keluar dulu supaya tidak mengganggu berat timbangan tanpa misalnya udah timbangan clear baru forkliftnya masuk lagi untuk mengambil box ikannya itu guys jadi itu dia ikan ditemukan yang berasal dari kapal kita dan dibawa forklift kemudian dikumpulkan di sana dan nanti akan ditimbang setelah ditimbang nanti akan dikasih masuk ke storage yaitu ke storage pendingin guys jadi storage nya itu di dalam ruangan sana jadi storage nya di dalam sana guys jadi di sana tuh ruangan pendingin jadi sebelum diolah ia akan didinginkan terlebih dahulu disimpan dulu di dalam storage coba saya mau ngecek nomor dua yang lagi dikerjain oleh stevedor guys jadi ini dia guys saya lagi dikerjain sama stevedor masih kisah 200 ton jadi sekitar 200 ton 2 more days finish 2 more days finish 2 more days and then i leave you all next time i come here again okay halo guys good morning selamat pagi guys hari ini hari minggu tapi stevedor nya tetap kerja guys untuk kru hari minggu kita gak kerja jadi sebagian jagain orang bongkar dan sebagian lagi kita bisa keluar guys jadi gimana kang darmo kita jalan-jalan dulu hari minggu ya oke refresh dulu ya jadi ada beberapa teman juga yang keluar ada nambang bas tiga sama bang john oke jangan lupa hairnet sama masker supaya rambut kita nggak berjatuhan guys kalau nggak pakai ini nanti kita nggak diboleh keluar nggak boleh masuk juga nanti sekarang kita sudah berada di luar area pabrik guys tadi kita tanya sekuritinya ternyata busnya hari minggu libur jadi sekarang kita untuk memastikan dulu kita pergi ke haltenya tempat pemberhentian busnya siapa tahu di sana ada guys walaupun tidak ada palingan ya kita naik taksi aja sekarang kita sudah ketemu taksi guys kita mau nego nego dulu sedis oke guys mereka pada di belakang guys kirain mau ikut di dalam juga ternyata lebih milih di dalam jadi taksinya disini model-model kayak mobil ranger guys kayak mobil pribadi cuma jadi taksi karena memang basnya disini masih kurang terkadang kalau terlalu lama nunggu bas kita naik taksi oke oke ini menu terakhir guys aku misalkan ini harga ya oke lemon tea dengan air ini oke thank you so now we order dia pakai apa? filistik cheese dan mie filistik cheese omelette eh potato oke with potato suatu lusa lumayan anginnya nih sudah dibuka saat ini yuk minum cuis dulu kita harus cuis banget cuis 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 nantep coy cuis 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 pemandangan sekitar dulu jadi pelabuhan tempat kapal kita itu diseberang daratan ini guys jadi seberang sana itu pelabuhan tempat sandar kapal kita ini ada taman-taman kecil kayak gini media semua kawasan hotel jadi ini dia hotelnya guys itu ada pantai kecil dan lagi pada mandai jadi jadi untuk mandi disini tuh boleh yang boleh mandi yaitu cuma yang menginap atau guest yang di hotel ini guys jadi untuk kita yang cuma sekedar makan nggak bisa menikmati jadi kita cuma bisa makan aja dan menikmati taman-taman kecil ini dan untuk smoking area juga di luar sini guys jadi di dalam sana tempat makan itu buka non-smoking area jadi kalau mau merokok ya di luar sini selamat makan guys Oke guys mari kita nikmatin dulu kita buka dulu isi telurnya apa ini jadi biasa mesinnya omelette ya lupa-lupa ingat sih Wow dari sini kumpulan penuh buka-buka mantep mantep jadi kita makan di tempat terbuka kayak gitu guys langsung pemandangan pantai jos ayo Kang Darmo selamat makan Kang Darmo yo yo Hanif Yon selamat makan semua guys ini dia hari-hari yang kita nantiin guys jadi setelah kita selesai kerja bongkar hari ini kita cair lagi terima duit guys ini nih nih wah mantep itu dapat berapa dia coba kipas-kipas dulu coba wih 1500 mantep wih mantep ini mas Tomas mas Tomas ini papa-panda ini mantep lagi cair semua ini ini apa nih nanti wis nanti satu talin dulu ya oke wih mantep cair kan wih mantep wih mantep Bang John langsung kabur aja lu Bang John enggak nyapa-nyapa dia kenapa enggak bisa disisir gimana ini kenapa enggak bisa disisir oh iya masih bergelombang ya enggak pakai format ya duitnya ada duit yang tua lagi ini kayak gini nih guys harus dikirimin ini kalau di Indonesia udah kayaknya udah enggak laku itu hanya harus dikirim kirim jadi memang kita dapat di sini agak tua-tua guys jadi ada yang keluaran tua dan juga ada yang banyak lipatan jadi kita harus kirim jadi besok kita kolektif kita titipagen dikirimnya lewat Western Union ya mas ya soalnya kalau kita bawa pulang ke Indonesia ini enggak laku guys walaupun laku pasti nilai tukarnya itu turun jadi rugi kita pasukan huru haranya lagi keluar kandang ini guys jadi hari ini kita kesempatan libur kita mau keluar makan dulu ya guys kita makan siangnya di luar bawah dari restorannya restoran yang wibawa dimana bos kita lebih dari sini bos baik kalau milik what of course no only you enjoy nih babi tinggal nih bosun kenal kang kita mau makan apa ini ah apa enggak yang kemarin loko-moko loko-moko yang penting jangan yang berkonten babi gitu ya Iya iya coba Ayo guys kita naik busnya guys ini pertama kali juga nih kita naik bus ini model Opet buat nggak kira-kira nih guys wawah mantap oke guys sekarang kita sudah di atas bus bersama grup-gru terbaik weh gimana keren kaya keren 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah turun dari bus guys nanti tempat kita makan itu dekat sana jadi kita jalan kaki dikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita masuk kedalam Restonya ternyata ini Chinese denis Resto guys tembol ya dari sobot aslinya aslinya banyak ini banyak menunya ini biasa kita makan di kapal ini 26 dolar haba laro kenapa? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton